Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Nita Tri di video kemarin sudah membersihkan bagian kolam untuk memelihara lele jadi sembari menunggu bibit lele nya ada kita lanjutkan untuk bersih-bersih bagian tanaman yang disamping teras ini jadi untuk tanamannya ini ada bunga dan sayuran pepohonan yang ada rumah menimbulkan warna dan nuansa alami untuk desain keadaan rumah kita tempat tinggal kelihatan lebih nyaman dan penghuninya akan merasa lebih sejuk sebab bunga serta menambah suasana di halaman rumah nah seperti bunga-bunga kertas ini warnanya itu cantik terus ini gampang tumbuh jadi untuk perawatan ataupun penanamannya memang tidak sulit cuman di sini harus pintar-pintar mengatur tata letak tanamannya karena kalau tidak diatur seperti ini memang nanti akan tumbuh sembarangan jadi biar lebih indah dan rapi makanya ini harus ditata nah jenisnya akan juga cantik ya jadi memang jika ditaruh di bungkir jalan nah biar penataannya itu rapi makanya ini dibuatkan untuk rak pot jadi nanti biar lebih terlihat menarik ini potnya itu memang dibuat berjenjang jadi yang dari besar sampai kecil jadi tertentu urut di dalam rak ini nah ini posisinya ketika sudah jadi jadikan lebih rapi potnya memang ditata dari yang besar terus yang sedang kemudian ke kecil nah cuman untuk potnya ini kan masih warna asli ya belum dicat karena biar lebih menarik lagi ini dikasih cat kalau cat yang awet itu memang catnya dari besi atau kayu jadi kalau hanya cat tembok biasanya cepat luntur apalagi ini musim penghujan jadi mudah luntur jadi untuk pot-pot yang warna hitam itu biar serasi ini aku kasih cat warna hijau sama pink nah kelihatannya kan juga lebih khusus nah ini ada beberapa yang masih polos belum dicat kembali cuman yang jelas ini harus ditata biar nanti untuk penataan taman di atas dimana tanaman ini ditata rapi di sekitaran taman akan terlihat bagus dan serasi nah agar taman nampak cocok gunakan tanaman yang berukuran nggak terlalu besar nah taman juga dapat dipercantik dengan susunan ubin kalau lebih awet ya bukan seperti kayu tadi karena kan memang musuhnya kalau kayu itu kan akhirnya nanti kena air musim penghujan kena air musim kemarau nanti tanamannya disiram juga kena air jadi lebih cocok itu memang ubin-ubin yang dibentuk rak banyak orang yang memberi bunga di halaman depan rumahnya biarpun dengan lahan yang sempit tatanan serta pengaturan yang tepat selebar atau sesempit apapun tanah yang tersedia kalian tetap dapat bisa membangun sebuah taman yang bagus di halaman rumah kalian biarpun taman juga dapat diletakkan di halaman belakang namun membuat taman di halaman depan mempunyai keunggulan tertentu yaitu mempercantik tampilan rumah melihat depan rumah merupakan bagian rumah yang model akan pandang orang jadi bisa membuat kalian yang nggak tahu bentuk taman di depan rumah bisa kita berikan atau video ini bisa menjadikan inspirasi untuk kalian nah cuman kalau ini ya kalau tidak ditata ini kan akhirnya akan ditanam langsung seperti di tanah ini nih dan ini pun juga harus diatur untuk penanamannya nah untuk yang bagian ini ini kan memang banyak pot 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 ini memang di khususkan atau mungkin dianggarkan khusus biar bisa terbeli karena untuk satu jenis pot ini lumayan murah jadi sekitar 2000 dari yang kecil sampai harga yang 5000 nah beda lagi dengan ketika taman yang ditata berbatuan nah ini yang tumbuh juga jarang-jarang seperti ini akan berbeda dengan yang bagian pot yang bisa ditata terus untuk kewarnaannya lagi tadi kan biar lebih menarik berikan saat yang khusus jadi yang serasi biar nanti kalau dilihat itu juga bagus nah ini ini kan masih ada beberapa pot ya karena ini memang baru jadi untuk peletakannya juga dipasang berdekatan biar lebih memudah merawatnya nah untuk yang berbatuan disini ini biasanya kalau tumbuh rumput ini lebih mudah untuk membersihkan nah di bagian halaman depan rumah nah ini kan juga harus diatur jalan menuju akses ke sananya itu juga perlu di kasih jarak berapa meter biar kita juga leluasa kalau berjalan nah jadi di halaman ini memang banyak sayuran kalau yang di depan rumah tadi banyak bunga yang ditanang karena ini untuk store pangan tiap hari jadi ada cabe ada tomat ada terong terus ada seledri yang jelas sayuran yang bisa ditanam memang ditanam di tempat ini nah kalau yang depan rumah kan memang banyak bunga yang jelas kalau misalnya ditatapun ya ini tidak begitu menarik ketika tidak dicat misalnya yang polosan hitam itu yaitu kurang menarik juga untuk melihat warnanya itu kan bisa dibandingkan bagian yang serangkan juga seandainya bisa serak sewarna kan juga serasi tips dan cara melawat tanaman yang ada di halaman rumah kita untuk yang pertama pengadaan pot jadi meskipun agak mahalan sedikit ya jadi anggarkan untuk pembelian pot jadi kalau misalnya keuntungannya itu bisa lebih banyak yang pertama ketika mengganti tanaman itu lebih mudah jadi tinggal diambil diganti tanahnya terus kita tanam lagi terus yang kedua ketika membersihkan bagian-bagian yang kotor itu kan bisa kita angkat terus bawahnya langsung bisa kita bersihkan nah yang kedua ini penataan penataan jarak pot satu dengan yang lain jadi biar lebih memudahkan akses kita ketika jalan misalnya ini ya menuju ke arah depan sana itu sudah ada jaraknya jadi tidak terlalu rapat juga jadi enak juga ketika kita mau jalan ke arah mana saja yang ketiga sudah ada pot sudah diatur jaraknya kasih cat kalau cat kan memang cat besi kalau yang lebih awet ya daripada cat tembok karena untuk cat tembok itu kan karena ini musim menghujankan mudah luntur jadi mungkin tiga sampai empat bulan saja sudah pudar warnanya nah ini kan juga menambah cantik juga beda dengan ketika warnanya itu hanya polos dari pot yang tadi yang serba hitam ataupun merah nah kalau ini kan warna asli potnya ya ada yang merah sama yang putih itu memang warna atau mungkin tambah lagi ketika ada budget lebih belikan rak-rak yang udah jadi jadikan kita tinggal pasang nah nah ini mudah-mudahan bisa kita memberikan informasi sekaligus kemanfaatan buat teman-teman jadi selama kita mau berusaha tetap ada hasilnya nah jangan lupa ya teman-teman subscribe like dan klik bel notifikasi biar kalian tidak tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan aku tambah semangat untuk membuat video yang lainnya jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya terima kasih yang sudah nonton sampai habis sampai ketemu di video-video selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati